selamat menikmati kemungkinan bisa besok kita sudah bisa dilihat nah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan acara sosialisasi penyusunan tugas akhir untuk Prodi Diplomatika Manajemen Informatika dan Kompetirisasi Akuntansi dimana dalam sosialisasi ini nanti kalian semua itu akan dijelaskan teknis-teknis penyusunan tugas akhir itu yang sudah tertuang insya Allah sudah lengkap di buku panduan penyusunan tugas akhir disitu ada mulai dari mulai template mekanisme mekanisme seperti margin font-fontnya sampai ke trick and tips juga ada di buku panduan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Odi bagi yang belum mengisi absen silahkan absen terlebih dahulu dan ketika kalian ingin bertanya itu nanti ada sesi percetan jawab namun tidak melalui chat artinya kalian bertanya langsung gitu agar agar jelas agar dapat pahami gitu jadi di on-kan kameranya dan mute-nya di unmute ketika bertanya gitu nah mari kita mulai acara kali ini Bismillah Bismillah Masukkan secara berikutnya itu pemaparan-pemaparan mekanisme penyusunan tugas akhir oleh Bapak Odi Nurdiawan untuk waktu dan tepat dipersilahkan Oke baik terima kasih Pak Arief langsung saja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu hal apapun Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir kita Pak Arief dan teman-teman semua yang akan menyusun tugas akhir ada ada perlu ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman setelah magang atau misalkan PKL yang pertama adalah teman-teman wajib menyusun laporan magang industri atau PKL nah terus yang yang kedua pada penyusunan tugas akhir nanti kami di Prodi akan memberikan bimbel selama satu minggu di bimbel dulu Pak Pak Arief di bimbel artinya apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Arief betul bahwa nanti kita akan bimbel saya akan atur jadwalnya mulai dari hari sekarang terus kemudian mungkin esok dan minggu depan kita akan bimbel bagaimana penyusunan tugas akhir terus kemudian jadwal nah sebagai persyaratan ini saya share aja buat teman-teman ini mohon diperhatikan pada semua bahwa dalam penyusunan tugas akhir nanti ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman kumpulkan hal yang pertama adalah persyaratannya persyaratannya adalah yang paling umum adalah mahasiswa harus mengumpulkan laporan magang industri nah terus kemudian yang kedua nah yang kedua nanti teman-teman sudah membayar tugas akhir minimal satu apa namanya setengahnya atau misalkan satu kali hancuran dulu kan biasanya berapa ratus nanti teman-teman bisa konfirmasi ke BAU ada berapa total biayanya karena kan setiap angkatan beda-beda nah terus kemudian mohon diperhatikan di D3 ini ada beberapa yang sudah menerima kalau dulu itu KT jadi silahkan konfirmasi ke apa namanya ke BAU apakah saya sudah sampai sampai dengan pendaftaran tugas akhir atau belum kalau misalkan sudah mendaftaran tugas akhir silahkan teman-teman daftar ke Mbak IIN untuk diplot dosen pembimbing nah itu ya jadi nanti teman-teman semuanya silahkan cross-check bagi teman-teman yang sudah dapat UKT cross-check ke BAU apa pembayaran saya sudah sampai tugas akhir atau belum nantikan itu kan track recordnya kelihatan apakah sampai UAS saja atau sampai magang saja atau bisa sampai tugas akhir itu kan beda-beda ada yang sudah bayar lebih dahulu awalnya bisa diperpanjang sampai tugas akhir biasanya nah itu itu yang harus diperhatikan nah terus yang kedua tadi pertama adalah laporan magang kita tunggu bagi teman-teman yang belum dan mohon maaf bagi yang tidak mengumpulkan laporan magang nanti akan kita tinggal dan bisa kemungkinan kena percangan jadi ini kesempatan kita ujian sidang cuma satu kali jadi dimanfaatkan latihan-latihan berikut ini nah terus kemudian setelah nanti apa namanya membayar tugas akhir minimal setengahnya nanti silakan teman-teman lapor ke mbaikin atau misalkan ke WA admin untuk di data untuk kita plot dosen pembimbingnya nah untuk sementara data yang masuk ke saya data yang sudah membayar yang sudah mengumpulkan dan sekaligus sudah bayar tugas akhir ini gak tahu ya bayar tugas akhirnya full atau tidak saya tidak tidak ada informasi tetapi saya dikasih list data untuk sudah bisa pembimbingan nah pertama saya gak share saya sebutin aja di KA itu ada Lian Siliani terus kemudian Erliana dan Fuji Astuti terus kemudian DMI ada Shiva Octaviani baru satu itu yang dua-duanya sudah oke yang dua-duanya atau dua-duanya itu maksudnya laporan magang sudah ngumpul terus kemudian biaya tugas akhir sudah bayar mungkin setengahnya atau full nah untuk itu saya himbaw kepada teman-teman untuk segera minimal membayar setengahnya untuk mendapatkan plotting pembimbing supaya tidak keringgalan jauh nah itu informasi tentang biaya keuangan di tugas akhir silahkan teman-teman membayarnya di BAU silahkan konfirmasi ke BAU nomor BAU berapa Pak Arief nanti bisa diskusi di BAU juga bisa halo Pak Arief nomor BAU berapa bisa di-share ke teman-teman oh sebentar Pak ini nanti saya ketik di cacatnya oke cek cacatnya ya jadi bisa diskusi di sana misalkan teman-teman masih sibuk nah terus kemudian jika sudah apa namanya sudah mengumpul ini nanti akan saya buat jadwal untuk teman-teman bimbingan dengan dosen nah selama satu minggu ini kita akan menyusun latihan mulai dari besok jadi teman-teman tolong kabari kepada rekan-rekan semua jam 5 kita mulai jam 5 kita akan menyusun latihan bersama mulai dari judul terus kemudian apa namanya font terus kanan-kiri mendelei dan sebagainya jadi mohon kastifan teman-teman supaya tidak tertinggal nah itu informasi awal jadi kita tidak bisa mengetahui bahwa dosen ini siapa nah yang tadi disebutin itu yang tadi sebutin mahasiswa tadi ada 4 itu silahkan bisa langsung konsultasi tentang judul yang pertama adalah judul jadi judul penelitian judul tugas akhir akan berbeda dengan judul apa namanya magang industri jadi yang disebutkan 4 tadi silahkan boleh langsung capri ke dosen sebelumnya waktu magang untuk direkomendasikan untuk judul nah seperti itu ya teman-teman nah terus kemudian saya belum bisa memaparkan ini karena datanya adalah belum terupdate kelengkapan dokumen tapi secara umum yaitu laporan praktek tadi terus kemudian biaya administrasi BAU terus kemudian jas apa sertifikat-sertifikat nah sertifikat-sertifikat ini yang untuk MI jadi teman-teman selagi apa namanya selagi mengejarkan juga harus juga mengumpul sertifikat nah ini PKKMP kuliah umum nah PKKMP kuliah umum terus kemudian ada CBT IT Essential terus kemudian Energy Health Accounting ini di akutansi ya ini perlu di akutansi terus kemudian NJDG Linux accounting 2 Oracle terus kemudian Oracle Design Database SQL Oracle Programming with WLSGL LSP nah ini teman-teman untuk MI ada PKMB cuman bedanya adalah di NDG jahir ya kalau disini pakai jahir ini pakai CCNA terus kemudian ada Oracle Java Fundamental nah ini sembari jalan teman-teman silahkan close-check mantap sertifikat-sertifikat yang sudah teman-teman kerjakan silahkan disimpan dengan baik dan sampai hilang oke gitu ya nah mungkin itu aja informasi yang awal pertama sebelum saya coba mendiskusikan bagaimana membuat sederhana saja di menjelaskan di template untuk pengumuman apakah ada yang harus disimpan tidak Pak Arief sambil saya menunggu teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan saya buka forum forumnya santai tapi tolong keaktifan teman-teman jangan sampai saya banyak apa namanya apa apa masukkan dari dosen-dosen teman-teman itu kerapihan masih kurang jadi saya juga menghimbau pada teman-teman kerapihan dalam tugas akhir itu sangat penting jadi sebelum apa namanya ke dosen silahkan cek lagi kerapihannya cek lagi kerapihannya seperti itu ya sambil kami juga ingin men-sosialisasikan bagaimana menyusun apa namanya tugas akhir ini dengan baik oke silahkan saya buka forum untuk pengumuman pertama sebelum masuk ke template template saya nggak ngajar semuanya tapi sederhana aja nanti nanti kita continue untuk pelajaran selanjutnya oke saya buka forum di persyaratan mengenai pengumuman semoga Pak Rip kadangkali ada yang ditanyakan langsung saja kepada teman-teman yang ingin ditanya Bapak Puntun izin bertanya ya silahkan iya Pak tadi untuk persyarat tugas akhir ya Pak saya ada sertifikat CBT pas itu saya daftarnya itu diikmitu gelombang 3 dan nggak ada ya nggak ada apa CBT gitu tuh Pak itu baiknya gimana ya Pak kan nggak ada sertifikatnya untuk CBT oh belum belum mengikuti CBT ya karakter building iya kan nah oke oke baik nanti kita data dulu untuk CBT kan kalau misalkan gelombang selanjutnya berarti di bulan September oke silahkan nanti di data ke Mbaikin lapor atau ke admin WA admin silahkan tulis nama NIM terus kemudian kasih keterangan saya belum mengikuti CBT karakter building training nanti kita akan data ada berapa orang dari BODMI dan KA gitu oke baik Pak oke silahkan oke silahkan teman-teman ada lagi kita kita santai aja sampai disini mungkin ada yang lagi di sambil nongkong ya masalah yang penting nanti kita akan mulai besok jam 5 kita akan lakukan pelatihan jadi WOD-nya nanti teman-teman disiapkan terus kemudian kita nyusun bareng sambil teman-teman apa namanya mendapatkan judul silahkan diskusikan dengan dosen pembimbing sebelumnya untuk apa yang cocok untuk direkomendasikan seperti itu oke Pak Arief silahkan kita buka forum dulu ya silahkan bagi yang ingin bertanya lagi nah sedikit sebelum sambil menunggu yang bertanya saya menyampaikan sedikit tadi bahwa yang disampaikan Pak ODI untuk yang sertifikat itu dan lain-lain itu ketika kalian akan mendaftar sidang nah artinya ketika kalian belum melalui kelengkapan dokumen tersebut masih ada waktu nih dari mulai sambil berjalan bimbingan gitu jadi dipersiapkan jadi begitu kalian sudah selesai bimbingan TA itu pendaftaran sidangnya sudah bisa disubmit atau di upload begitu ada lagi yang yang ingin tanya tentang persyaratan-persyaratan atau regulasi atau apapun itu oke ada lagi mungkin misalkan cukup paham ya oke jadi saya sekilas tentang nanti pengisian di cover sampai dengan APSAK untuk bab 1 mungkin besok ya bab 1 saya akan ajar besok saya share dulu jadi yang dibahas kita hari ini pertama persyaratan Pak Erick jadi saya tekankan kepada teman-teman pertama satu segera laporan magang terus kemudian cek keuangan teman-teman silahkan apakah sudah saya sudah mendaftar tugas akhir atau membayar tugas akhir kalau belum mohon segera terus kemudian kalau sudah silahkan lapor mbaikin atau WA admin terus kemudian kita akan upload jadwal berbimbing nah saya share tentang nih jadi teman-teman untuk hari ini kita ketemuan dalam persyaratan terus kemudian kita akan membahas sedikit tentang cover artinya cover template kita sudah ada jadi teman-teman tinggal meneruskan nanti ada beberapa hal yang harus dipahami artinya ada yang diedit terus kemudian harus ada yang dihabus keterangan-keterangan ini teman-teman harus baca lagi pertama ini template cover ini tugas akhir nah ini judul teman-teman ini judul-judul silahkan tulis judulnya disini nah judul dengan bahasa Indonesia disini fontnya adalah fontnya adalah Times New Roman 12 rata kanan-kiri nah terus kemudian kalau misalkan rata kanan rata tengah itu kan ini rata tengah terus kemudian spasinya untuk melihat spasi spasinya berapa nah disini ada spasi kelihatan gak bari mau saya bergerak kelihatan kelihatan ya jadi spasi ini lihatnya disini ya teman-teman satu setengah jadi jangan merubah jangan membesarkan supaya tidak apa rancu atau tidak berurutan jadi maka disini harus sedetail mungkin saya menjelaskan tapi kalau misalkan masih ada yang tidak sesuai mohon maaf nanti saya perintah untuk membuka lagi video pada pertemuan kali ini oke ya jadi ini silahkan di edit nah disini disusun sebagai syarat untuk mengkutip pasyahir pada program studi ada yang sedikit salah gimana disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar yaudah gampang nanti itu ini mah yang lama oke oh iya ini mah oh iya ini gelar gelar ini ya gelar AMD ya gini ya gelar AMD atau D3 untuk memperoleh gelar ahli media komputer gini ya apa udah gini ya betul gak betul gak memperoleh memperoleh bukan mengikuti untuk memperoleh belum keganti untuk memperoleh gelar ahli media komputer oke ya pada program studi nanti disesuaikan ya teman-teman program studinya apa ini saya contohkan KA lah biar ada praktek makanya saya butuh praktek komputer komputerisasi akuntansi nah seperti ini nah namanya namanya adalah di Nur Dewan kan jelas name name-nya adalah 0 9 321 301 ini name ketika kuliah masih ingat ya nah ini program studi komputer 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 agun dan si nah tahun 2021 udah 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 ada nih nah terus kemudian bawah nah ini judul ini judul teman-teman bahasa Indonesia silahkan di copy di phone 12 rata tengah spasinya 1 terus kemudian ini bahasa Inggris bahasa Inggrisnya teman-teman bisa translate aja di Google ketika sudah mendapatkan judul transit Google aja Google transit nanti kita akan perbaiki Google transit teman-teman ke ahli bahasa nah ya nah ini disusun nah disusun oleh nama teman-teman nama saya misalkan diawan terus kemudian nama saya 0 9 0 9 312 301 yang benar sih ya 321 301 nah terus kemudian nah disini telah disitul oleh tim dosen dosen utama nah ini pada pada tahun pada tanggal ini tanggal ini adalah ketika teman-teman sedang melaksanakan ujian sidang jadi ini dikosongin dulu saya merahkan nanti kalau misalkan sudah sidang nanti baru di edit nah terus kemudian nama pembiminya siapa misalkan Pak Arief Arief pembiminya saya Rinal D Dika Nanda nah 6.com gelarnya dikasih penulisan gelar hati-hati jangan sampai salah nama jangan sampai salah nama saya masih ada yang salah gitu nah ini DN ini DN-nya berapa tanya Pak Arief Pak Arief berapa ini DN-nya dosen lain berapa oke ya gitu next nah terus kemudian lembar pengesahan lembar pengesahan copy dari sini ini kan sudah ada nih copy paste saja dari sini nih judul taruh disini disesuaikan ingat sebelumnya adalah dia Times New Roman 11 berarti disesuaikan 11 pasinya berapa 1 dipersiapkan disusun oleh nama teman-teman name nah terus kemudian program studinya apa nah ini disini tulis Soti Nur Dewan name-nya tadi 0 09 312 301 misalnya 301 nah disini program studinya komputerisasi angkuntansi nah oke ya ya nanti diperbaiki lah ini belum benar saya kasih merah ya oke nah Cerbon Bulan ini nanti disi tanggal sidang nah itu ada ada isiannya tanggal sidang bukan sidang nah ini tuh teman-teman ini tuh saya kasih tanda seperti ini supaya teman-teman paham tapi ketika dicetak ini mohon dihapus ya ini dihilangkan nah yang saya masih ketemu itu ini kenapa teman-teman gak dihapus itu yang saya juga aduh dimagang kenapa ini gak dihapus makanya saya suruh suruh hapus ini adalah keterangan bahwa disini itu berisi tanda tangan dan cap program studi asli jadi tanda tangan saya misalkan saya ke prodinya atau Pak Arief tanda tangan basah terus dari cap-capnya nanti dihapus ini untuk mengingatkan jadi tolong dihapus jadi gak mungkin di tangan-tangan tanda tangan ada tulisan seperti ini sama ketika bimbingan teman-teman magang industri ini diisi tanda tangan sama cap asli cap asli cap asli nah seperti itu tapi masih ada saya tak suruh balik suruh dibenerin dulu itu yang hal sepele teman-teman jadi teman-teman minimal paham tentang runtutan oh ini tuh keterangan jangan sampai ada yang ini jadi nanti ketika teman-teman kerja suruh bikin surat repot nantinya nanti dapet surat formatnya seperti ini nanti kecetak nah itu ya jadi mau dipahami terus kemudian nah seperti ini ini dikosongin ini bahwa berisi tanda tangan dan cap sekian asli oke kita next itu ya ingat nah kata pengantar sudah saya siapkan tinggal edit aja disini kita akan sempurnakan disini masih ada laporan tugas akhir nah ini bener laporan tugas akhir terus kemudian ini program studinya apa mudah teman-teman gak usah ini tinggal edit jadi terus kemudian kaprodinya nanti disesuaikan nih kalau ada tanda merah nih apa nih baca lagi oh iya kaprodi berarti disesuaikan ada saya dan ada Pak Arief nah seperti itu jangan sampai dua-duanya ada lagi nempel kan lucu kan jadi jurusan-jurusan apa itu itu harus diperhatikan nah terus kemudian di kata pengantar ini kalau misalkan teman-teman bapak ibu dosen ini disebutin namanya ini kan kita format misalkan dosen pembingnya Pak Arief berarti saya sebutin disini Pak Arief bapak ibu berarti bapak ibunya dihapus nah ini kan saya ngajarin ya pertemuan sekarang itu hal-hal yang sepele hal-hal yang sepele itu mengganggu kenikmatan ketika membaca artikel atau membaca review dari teman-teman kalau kalau rapi kan enak gitu nah terus teman-temanku kalau misalkan ada spesialan ada suami pacar istri dan sebagainya boleh disemputin boleh gak ada yang larang tapi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik nah kalau misalkan mau tambah silahkan tambah sesuai teman-teman itu bisa sesuaikan mungkin terima kasih kepada perusahaan A, B, atau C terus kemudian terima kasih atas kepala dinas terus kemudian CV terus kemudian blablabla orang tua boleh disemputin boleh itu kreatif teman-teman kalau dulu saya template-nya gak ada kayak gini ini enak banget kalau dulu saya cuma kata pengantar isinya adalah ya larang sendiri jadi ini bisa disesuaikan itu wajib ada terima kasih pada teman-teman kan kenang-kenangan boleh-boleh gak bakal dimarahin sama pembimbing atau pengujiannya juga berarti teman-teman itu banyaknya support artinya kuliah gitu ya terus kemudian ini disesuaikan tanggalnya tanggal ujian tanggal ujiannya kapan nama mahasiswa disebut nama mahasiswa ditulis oke ya nah terus kemudian nah pengisian daftar isi ini ini saya hari ini saya mau mau bikin daftar isi sama daftar tabel dulu lah Pak Arief mereka kan sampai koper daftar gambar oke saya bikin daftar gambar dulu misalkan ini mohon diperhatikan ya saya bikin new kelihatan gak Pak Arief bikin folder baru saya new belum belum oke saya stop dulu saya stop share ya oke mohon perhatikan daftar isi daftar tabel sama daftar gambar hari ini teman-teman itu itu dulu sepele tapi aduh cerimpet tapi mandalay teman-teman pada bisa ya saya harap pada bisa lah kalau misalkan enggak masih bingung kita diskusi di sini kampus jangan lalu oke ini untuk daftar gambar misalkan nah perhatikan ya misalkan disini kan ini saya new bikin baru aja ini daftar gambar daftar gambar daftar gambar misalnya nah terus kemudian di ini saya fontnya kan biasanya text roman 12 oke daftar gambar terus kemudian setelah daftar gambar biasanya di bawah itu daftar tabel oke ya daftar tabel daftar tabel nah ini daftar tabel nah daftar isi biasanya di atas daftar isi tuh daftar isi di atas berarti di sini saya isi daftar isi daftar isi daftar isi daftar isi daftar isi nah misalkan seperti ini nah ini daftar gambar nah ini daftar isi daftar gambar daftar tabel lalu di sini saya contohkan ada bab satu ini saya contohkan ada bab satu bab satu apa bab satu Pak Arief pendahuluan ya itu pendahuluan pendahuluan nah terus kemudian bab dua saya contoh bab dua jadi hal-hal yang sebelah aja kalau bab satu obat tinggi nanti Pak Arief kebagiannya bab dua apa Pak Arief pelandasan teori teori ya teori nah lalu apa yang harus kita siapkan ini kan data labelnya nah kita pertama daftar isi dulu nah untuk membuat daftar isi berarti kita harus menggunakan tools-tools yang ada di office nah ini kan banyak tools-nya nah pertama adalah daftar isi klik di sini kita pakai heading 1 heading 1 di mana Pak heading 1 itu di sini nah pasti berubahan heading 1 nah sebelum heading 1 kita ke review dulu review nah klik navigation pan nah jadi kalau heading 1 di sebelah kiri saya atau teman-teman kanan atau kiri nah sebelah kiri saya ini sudah ada heading nah terus kemudian ada nama daftar isi nah oke ya jadi paham ini akan seperti ini tandanya akan membuat daftar isi secara otomatis kita rapikan lagi sini tipsnya roman sekarang 12 ini biru item oke ya oke nah udah nanti jangan diisi ABCD nanti kita isinya otomatis oke kita isi aja nah kita siapkan aja dulu disini nah lalu habis daftar isi daftar gambar nah daftar gambar heading berapa heading 1 nah sebelum klik Pak Yadi sebelum klik heading 1 nya saya klik kanan modify dulu nah bisa dimodify bisa di ini ya di apa namanya disininya di heading 1 nya di klik kanan modify disetting disitu bisa disetting heading 1 itu mana-mana nah ini ini nya adalah times new roman 12 12 12 ya ini Pak Rip iya terus kemudian bold terus kemudian kelihatan gak Pak Rip keten-keten nah warnanya hitam nanti otomatis kalau misalnya heading 1 oh iya dia warnanya harus formatnya itu nah ketika klik heading 1 nah otomatis suaranya ini kalau tadi kan warnanya belum berubah tinggal tadi no phone belum dimodify ya F1 posisi posisi nah di rata tengah nah klik nah ini akan berubah seperti itu nah lalu yang kedua daftar isi eh daftar tabel nah ini adalah masuk heading 1 nah dia otomatis jadi setting aja dulu seperti itu terus kemudian bab 1 pendahuluan ini contoh singkat ya sederhana tapi menggelitik gitu dengar masukan dosen-dosen hanya hal sepele tapi menggelitik jadi saya sedetail mungkin kepada teman-teman yuk kita bareng diskusi terus kemudian heading 1 bab 1 masih heading 1 ya Pak Rip nah nah itu kan otomatis terus kemudian ini bawah nah terus kemudian heading 1 jadi ini nah biasanya nah di latar belakang itu kan ada 8 paragraf ini misalkan 1.1 misalkan heading 2 kita klik heading 2 dimodif dulu heading 2 itu fontnya Thameshine-Roman berarti Thameshine-Roman ini heading 2 ya 12 tapi gak bold warnanya juga hitam terus kemudian mulai dari rata kanan-kiri oke nah kita mulai berarti kita klik heading 2 nya klik heading 2 nah dia akan muncul urutan di bawah jadi heading 2 ya berarti di bawahnya levelnya jadi si heading 2 itu anak dari bab 1 nah misalkan disini 1.1 1.1 ya kalau bisa pakai numbering pakai numbering nah nah di ini aja cepet 1.1 karena 1.1 itu menggambarkan apa 1 itu menggambarkan adalah posisi teman-teman babnya adalah bab 1 nah urutan yang kedua nomor kedua itu adalah urutannya urutannya itu 1.1 yaitu adalah latar belakang latar belakang nah seperti ini terus kemudian oh biasanya bold ini bold ya lupa ini bold terus kemudian saya heading 2 nya saya modify ini bold oke terus kemudian ini bold nah terus kemudian heading 2 karena tadi udah klik naik kemudian 1.2 oh belum di itu ya oke oke udah 1.2 itu apa sih namanya rumusan masalah rumusan masalah nah dia akan muncul kalau misalnya menggunakan heading itu akan muncul di sebelah kiri terus kemudian 3 misalkan belum di heading heading 2 1.3 yaitu batasan masalah nah nah ini contoh ya terus kemudian saya ke bab 2 misalkan bab 2 tadi di bab 2 itu ada kan anaknya berarti disini pertama adalah literature review 2.1 literature review ini contoh terus kemudian ting 2 namanya apa ya bab 2 itu andasan teori ya Pak Arief andasan teori bukan iya andasan teori andasan teori ya lupa nih teori nah seperti ini klik nah udah cukup oke ini tiga-tiganya ada daftar isi daftar gambar daftar tabel ini formatnya seperti ini nah terus kemudian nah terus kemudian ini kan bla 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 ini contohnya abc latar belakang kata-katanya apa misalkan oh bla bla ya pokoknya ada 8 paragraf isinya tentang itu terus kemudian di dalam satu paragraf itu ternyata ada namanya apa namanya gambar atau tabel misalkan saya contohkan gambar atau tabel misalkan saya contoh gambar disini di dalam pokoknya teman-teman menjelaskan disini tentang latar belakang ternyata di dalam latar belakang itu ada namanya tabel nah disini saya tulis contoh pembuatan tabel nah misalkan disini misalkan tabel tabel itu nggak boleh di-screenshot ya teman-teman masih ada beberapa yang tabel itu di-screenshot jadi nanti ketika di-screenshot itu tidak jelas jadi makanya di-screenshot di-screenshot nah ini contoh tabel nah bagaimana pembuatan otomatisnya penomorannya ingat tabel itu penomorannya ada di atas oke ya penomorannya ada di atas kalau gambar baru di bawah oke bagaimana pembuatan ini secara otomatis kita menggunakan beberapa tools yang ada di Microsoft Office nah disini ada reference klik reference nah teman-teman kalau sudah ada Mendeley biasanya disini juga bareng referensi Mendeley oke lemut ini Mendeley jangan dihapus karena akan kita juga pakai Mendeley kita pakai reference insert caption nah disini ada insert caption klik nah terus kemudian label dicek dulu labelnya nah kalau saya sudah ada nih sudah ada namanya tabel 1 tabel 2 tabel 3 tabel 4 artinya saya hapus dulu ini tabelnya delete nah terus karena kan posisi teman-teman belum bikin label nah bikin new label sama gambar bikin new label berarti bikinnya adalah karena katanya adalah tabel tabel 1 1 itu adalah menggambarkan posisi bab ya bab Anda di posisi berapa nah biasanya create saya bab 1 titik berarti saya kalau misalkan ada tabel ya itu 1 titik nanti otomatis nah ini otomatis akan ke sana ke simpan next teman-teman tabel 1 titik nah terus kemudian tabel 1 titik oke ya klik nah dia akan di atas terus baru kita kasih keterangan ini data ini data kasih data penjualan harian misalkan nah karena posisinya belum benar maka silahkan teman-teman rapikan jangan hasil tinggal ini sepele tapi gak diperbaiki karena kan gak sesuai ini times new roman berarti diperbaiki times new roman 12 terus kemudian hitam dan di rata kena oke ya nah seperti itu oh iya ternyata itu ya paham ya tentang penulisan terus kemudian teman-teman lagi njabarin panjang lebar ternyata ada tabel ada tabel lagi pak oke tabel lagi gak masalah berarti saya contohkan ini ada tabel lagi berarti teman-teman tabelnya berapa bukan 2.1 tapi 1.2 nah disini ada penulisan otomatis kita bikin caption lagi nah ini kan secara otomatis captionnya muncul gak pak muncul ya oke ini 1.2 ini secara otomatis nah artinya tinggal klik terus kemudian oke nah kan otomatis gak usah ini ingat yang pertama itu nomor pertama digit pertama itu adalah bab digit kedua adalah urutan terus kemudian disini adalah data penjualan gulanan nah jadi hal yang sepele kalau misalkan teman-teman terapi enak dosen juga akan baca oh iya enak cepat nah gitu terus rata tengah udah lalu pak bagaimana kalau misalkan di bab satu ada gambar sebelum 1.2 ada gambar oke gak apa-apa misalkan disini ada gambar saya contohkan berarti gambarnya saya masukkan dulu saya nyari gambar dulu contoh gambar saya masukkan gambarnya oke waduh gede sekali disesuaikan ya nah ini gambar ini gambar disesuaikan posisinya di tengah tetap di rata tengah nah seperti ini ini saya contoh oke saya kecilin aja biar kelihatan nah lalu bagaimana penomorannya nomornya sama kayak tadi insert caption insert caption disini klik insert caption nah karena tadi tabel cek ternyata saya sudah bikin label namanya gambar 2 oke gambar 2 saya delete dulu biar teman-teman paham delete klik hilang gambar 2 nah lalu saya bikin new label sama formatnya kayak di pembuatan tabel ya bener buat tabel new nah tadi kan gambar ah sorry saya salah ngapus gambar 2 harusnya gambar 1 yang dihapus gambar 1 nah bikin new label namanya adalah gambar 1 titik nah sekian lagi 1 itu adalah posisi dimana saya sedang mengerjakan posisi bab klik kemudian oke nah ada di bawah kan nah ini belum benar kan misalkan disini kasih terangan peta contoh lalu kita rapikan teman-teman Jamesio Roman 12 rapikan terus atas kanan nah itu kan rapi nah ini udah ada ternyata abis tabel 1.2 itu ada gambar lagi Pak contoh saya copy gambar lagi taruh rata rata tengah klik lagi saya bikin disini adalah insert caption nah gambarnya otomatis 1.2 sama nah ini peta kedua kedua ini untuk tanya Jamesio Roman nah hal yang sepeda terus kemudian rata tengah nah ini udah rapikan nah ini contoh ini contoh ini Jamesio Roman Jamesio Roman 12 nah ini contoh sederhana teman-teman nah itu untuk pengetahuan nomoran tabel lalu bagaimana Pak saya misalkan di bab 2 nah bab 2 oke kita bab 1 cukupkan dulu ya ini kita ngalih misalkan saya di bab 2 literatur review kan ada tabel Pak nah bagaimana sama sistemnya kayak formatnya kayak di tadi oh ini saya misalkan contoh tabel nah itu kan otomatis nah berarti saya tabel 2 tabel 2 saya sudah ada saya hapus dulu biar teman-teman paham asalnya nah taruhnya kan kosong tabel 2 saya gak ada saya create dulu create nah new tabel 2 nah karena kenapa Pak 2 ingatkan lagi 2 digit sorry bukan 2 digit digit pertama nomor 2 itu adalah menggambarkan posisi saya landasan teori itu di bab 2 berarti saya awalnya ada 2 terus kemudian oke otomatis 1 klik nah seperti ini oh ya tabelnya belum ada saya copy aja dari atas contoh ini tabel tabel disini nah sudah muncul misalkan ini rapikan tepsi roman 12 ini tabelnya adalah data kehadiran misalkan data kehadiran terus kemudian tepsi roman belum tepsi roman 12 oke gambar Pak bagaimana ya sama kayak tabel seperti ini kita copy misalkan ini contoh ya teman-teman kan disesuaikan dengan ini oh posisi saya ada di sini misalkan ya tetap aja nomor urutnya adalah urut 2 beda dengan urut yang di paragraf subab nah disini kita contoh berarti disini gambar gambar 2 nah saya sudah punya label kita hapus dulu biar teman-teman paham kita buat new label oke new label disini gambar terus kemudian 2 titik oke nah klik nah muncul terus kemudian ini peta ini otomatis jadi lebih enak kemudian 12 oke ini peta ketiga contoh oke itu teman-teman untuk tadi pelabelan dengan insert caption nanti data ini tinggal panggil aja nah cara panggilnya adalah seperti ini kita klik di gambar-gambar daftar gambar taruh di kanan-kiri di posisi kanan terus kemudian tadi kan insert caption nah kita insert tabel of figure klik nah pilih nah caption label kita kan buat label satu tadi ya tabel satu berarti saya cari kan posisi gambar oh sorry gambar berarti saya gambar satu klik klik ok otomatis muncul tanpa harus teman-teman mengedit terus kemudian karena di bab dua tadi ada gambar saya insert caption lagi berarti di bab dua tadi kan satu ya tadi nah satu ini di bab dua saya panggil gambar dua nah lalu bagaimana apa merapikan tadi kan spasinya adalah dua terus kemudian ini ada ada jeda panjang sekali teman-teman masukkan kursus di nomor lima klik nomor lima kursor terus kemudian delete nah akan kembali bukan backspace ya tapi delete nah ini lalu bagaimana meratakannya apa kan spasinya dua di blok dari nomor enam sampai ujung gambar terus kemudian kembali ke home perhatikan rata kanan kiri terus kemudian disini spasi spasinya dua nah sudah jadi untuk gambar jadi lebih rapi teman-teman otomatis lalu tabel pak bagaimana tabel pasti berkeser ya jadi rapikan rapikan lalu bagaimana nah disini klik tadi sama reference as a tabel terus kemudian ke tabel tabel satu nah tabel satu dulu nah terus kemudian tadi bab dua kan ada insert di tabel dua nah taruh di posisi nomor empat untuk kembalikan nah rapikan baru kanan kiri kanan kiri terus spasinya dua nah kan lebih rapi nah lalu kemudian kalau sudah rapi kan enak bacanya dosennya nah bagaimana daftar isi caranya daftar isi juga sama kita kembali ke reference terus kemudian ada di sebelah pojok kiri tabel of content nah klik terus kemudian pilih automatic tabel satu nah karena kita sudah nyetting nah sudah otomatis dia akan manggil sendiri nah seperti itu teman-teman ya terus kemudian kita block baru dirapikan gitu disini ada otomatisnya ada custom tabel format untuk jadi kita rapikan rapikan itu sederhana jadi enggak teman enggak usah buat jadi lebih rapi terus kemudian font rapikan dua nah kan ini lebih rapi lebih enak enggak usah apa nih ribet ini kalau kayak gini biasanya disininya belum diperbaiki nah jadi kan daftar isi daftar isi daftar gambar nah ini sudah jelas nah itu merapi lalu ada satu lagi namanya layout layout itu ada di posisi biasanya ntar saya layoutnya itu berapa disini layout itu apa ya 433 atau 443 4 kiri atas 434 kan 434 ntar saya lihat di panduan ya di buku panduan 443 kiri 4 margin atas 4 margin kanan 3 4433 oke nanti di panduan anda oke apa itu 443 di kiri itu 4 disini sebelah kiri di atas atau ini ada 4 disini 3 kanan 3 bawah 3 caranya adalah klik layout terus kemudian pack setup nah udah nah ini top 4 kan atas terus kemudian kiri 4 terus kemudian ini bawah 3 kanan 3 nah udah klik udah otomatis nah seperti itu teman-teman jadi lebih rapih kan lihat bacanya oh iya ini geser karena formatnya tidak boleh rapihkan nah itu kerapihan kalau pembim bimbingnya dengan saya itu kerapihan utama jadi supaya memudahkan untuk membaca nah itu sebenarnya itu kan jadi lebih rapih ini tinggal rapihin ini menggeserkan telefonnya tadi nah ini kan lebih rapih tuh nah ini ini rapih yang rapih semuanya rapih nah itu teman-teman untuk pertemuan kali ini kita nanti lanjut besok untuk membahas tentang bab 1 nah itu ada yang ditanyakan tentang sosialisasi dan cover daftar isi daftar gambar penulisan daftar tabel bab jadi sudah saya jelaskan jadi jangan jangan malas teman-teman ya ayo nggak lama edit ini cuma sebentar tapi butuh ketekunan seperti itu ya jadi mulai dari teman-teman untuk biasanya untuk tips untuk cepat ACS itu oke jadi seperti itu teman-teman ya halo Pak Arief dengar suara saya udah off oke jadi itu karena udah nanti besok besok atau enaknya Pak Arief besok atau Senin besok Pak Arief ada mata kuliah ya disconnect sayangnya disconnect apa Pak Arief oke 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 teman-teman apakah ada yang ditanyakan paham ya halo halo pak boleh silahkan itu untuk sertifikasi LSP itu emang ada Pak untuk MI sama KA oh oh iya nanti saya bicara dulu ke ini kemarin dapet dari Bu Iin cuman yang 6 itu Pak yang sertifikasi dari semester 1 sampai semester 5 ya soalnya kan LS baik nanti saya ini dulu saya diskusi dengan nanti biasanya dijadwalkan saya saya cuman nanti saya diskusi dengan Pak Arief dulu untuk LSB ini untuk D3 ya karena teman-teman kan besoknya akutansi terus kemudian udah ada oracle juga ya nanti itu untuk LSB nanti kita diskusikan lagi oke ya ya terima kasih Pak ya sama-sama ada lagi jadi paham ya itu tutorial sederhana tapi teman-teman juga harus dipahami tentang tata tulis artinya tata tulis itu mudah cuman kalau misalkan nulis kita agak sesuai format kanan-kirinya enggak terapi itu membuat apa dosen pembimbing itu ini gimana ya maksudnya itu kan akan berpikir ulang nah seperti itu oke nanti Pak Arief mau dijadul apa untuk bab 1 nah sambil nunggu latihan lagi teman-teman silahkan konsentrasi judul dengan pembimbing oke ya oke seperti itu oke dari saya cukup Pak Arief terima kasih saya silahkan Pak Arief oke terima kasih Pak Odi mungkin 1-2 menit untuk yang bertanya beranggap jika cukup oke oke sepertinya sudah cukup jelas untuk yang sesi kali ini mungkin nanti untuk ke depannya kita akan konfirmasi lagi itu untuk pembahasan selanjutnya dan akan di di share di grupnya masing-masing nanti saya minta Mbak Ina bikin suratnya di agendakan baik jika cukup saya sudahi acara konfirmasi ini terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir saya tutup dengan anjualan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih.